Halo guys Kali ini Pekom Lodehabilitar mendapatkan Pesanan lagi IC yang sudah diisi Dan video ini melanjutkan dari video yang sebelumnya Yaitu tentang Pengisian IC pesanan dari Kota Malang Provinsi Jawa Timur Yang memesan Ini Ini pesanan yang ketiga Untuk video yang ketiga Ini pesanannya adalah 1 biji IC 2MP 3V Yang diisi dengan Vimber TV LED Polytron PLD20D302B Dengan kode Mainboardnya 658 E8223L C1 2012 05 20 Dan disini Untuk yang perlu disiapkan Yang pertama adalah IC nya Ini adalah IC 2MP 3V Dan selanjutnya Disini juga sudah saya siapkan Alat flash Untuk alat flash nya Ini menggunakan RT809F Serial ISP Programmer Dan selanjutnya Disini juga perlu Alat tambahan Lagi Ini Ini alatnya Ini namanya adalah Socket adapter Sob 8 200ml Bila membutuhkan Socket adapter Seperti ini Juga tersedia Di PICOM Lodoyo Blitar Dan selanjutnya Untuk soket adapter ini Langsung saja Dipasang Di alat flash Oke Seperti ini Lalu di kunci Disini Sudah saya siapkan Pinset Pinset ini Digunakan Untuk mengambil IC IC nya ini Dan diposisikan Di atas adapter Lalu ditekan Adapternya Kanan kiri Dan IC nya Masuk Lalu dilepaskan Dan otomatis IC nya ini Sudah terkunci Di dalam adapter Dan selanjutnya Disini ada Setipo Setipo ini Digunakan Untuk memberikan Tanda titik putih Pada posisi Pin 1 IC Yang tujuannya Dari tanda titik putih Ini adalah Untuk memudahkan Pemesan melihat Posisi pin 1 Dan selanjutnya Sekarang menuju Ke komputer Ini dibuka dulu Software nya Software dari Alat flash Oke ini untuk Software nya Sudah terbuka Pertama Klik identifikasi Selanjutnya Selanjutnya Klik open Nah disini Ada berbagai Jenis file Untuk semua Jenis elektronik P.com Loadihabiliter Melayani pengisian IC Untuk semua Jenis elektronik Dan pada saat ini Yang diisi adalah Vimber TV LED Lalu sekarang Menuju ke pojok kanan Atas disini Tempat pencarian Disini Bisa langsung Diketik saja 20D 302 Oke ini dia Filenya Klik dua kali Masuk terbaca oleh Alat flash Selanjutnya Klik Write Saya jelaskan disini Untuk prosesnya Ini yang pertama Adalah Mendeteksi Pin atau Kontak Atau Jalur Pada masing-masing Kaki IC nya Itu dideteksi Semuanya Satu persatu Setelah Semuanya Terdeteksi Oke lalu Berlanjut Menuju ke Proses verifikasi Chip ID Dari IC nya Setelah Oke lalu Berlanjut Menuju ke Proses selanjutnya Yaitu Proses Menghapus Atau Mengkosongkan IC sebelum Diisi itu Diapus dulu Atau Dikosongkan Dulu Dan Dipastikan Bahwa Benar-benar Kosong Dulu Yang Tujuannya Adalah Agar Awet IC nya Dan Awet File Fimber Selanjutnya Menuju Ke Proses Berikutnya Ini Proses Menulis Pada Proses Ini Adalah Menulis Data File Fimber Yang Dari Komputer Melalui Alat Flash Ditulis Kedalam IC nya Setelah Itu Berlanjut Menuju Ke Proses Verifikasi Jadi Dalam IC nya Itu Tadi Diverifikasi Kembali Apakah Sudah Sesuai Atau Tidak Bila Semua Data Sudah Oke Dan Sudah Sesuai Disini Muncul Pemberitahuan Bahwa Verifikasi Sudah Sukses Dan Proses Ini Tadi Memakan Waktu 11 Detik Ini Untuk Proses Pengisian IC nya Sudah Selesai Ini Pesanannya Ada Tiga Sudah Selesai Semuanya Dan Ini Sudah Saya Kasih Bungkus Masing Sudah Saya Kasih Tulisan Dan Ini IC nya Sudah Siap Untuk Dibungkus Dan Dikirim Ke Alamat Pemesan Yang Ada Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur Untuk Yang Ingin Memesan IC Yang Sudah Diisi Seperti Ini Bisa Memesan Ke P.com Lodaya Blitar Bisa Memesan Melalui WA Ataupun Bisa Juga Melalui Lapak Online Kami Yang Ada Untuk Nomor WA Dan Link Lapa Online Sudah Kami Sertakan Pada Deskripsi Video Di Bawah Ini Sebelum Membeli Silahkan Bisa Bertanya Dulu Bisa Kirim Cat Atau Kirim Inbox P.com Lodaya Blitar Melayani Pengisian IC Untuk Semua Jenis Elektronik Yang Suka Dengan Video Ini Silahkan Klik Tanda Jempol Ke Atas Yang Belum Subscribe Silahkan Disubscribe Dulu Dan Aktifkan Lonceng Notifikasinya Agar Mendapatkan Pemberitahuan Update Video Terbaru Dari P.com Lodaya Blitar Sekian Terima kasih Thank you Thank you